Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwan Can di Pundit Abangan, salam olah bola Siapa nih yang tadi nonton pertandingan Indonesia vs Vietnam di ajang perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024 Ini bisa dibilang penampilan sekuat Garuda Muda di ajang ASEAN Cup U16 kali ini Bisa dibilang ya, ini super super konsisten Biarpun kita cuma juara 3, tapi dari segi performa dari pertandingan ke pertandingan Dari bahwa penyisihan sama dengan partai terakhir tadi tuh Perbuatan tempat ketiga ASEAN Vietnam yang kita menang dengan skor sangat-sangat dominan ASEAN mencolok 5-0 Ini kata-kata konsistensi dari permainan anak kasuan Coach Nova nih ya kan Kita lihat tadi dari pertandingan pertama di bahwa penyisihan grup Kedua ketiga final dan beberapa final ada 5 pertandingan Dan ini sekuat Garuda Muda konsisten selalu bikin gol Even itu menang ataupun kalah Dan ini selalu bikin golnya di atas 1 gol Pas kita kalah lawan Australia pun Kita bahkan bisa bikin 3 gol kegawang lawan loh Ini luar biasa banget Konsistensi bikin gol ini artinya apa? Artinya sekuat Garuda Muda ini tampil produktif di ajang ASEAN Cup Baru umur 16 tapi udah bisa tampil produktif Dan secara tim ini juga oke banget nih Kualitas kerjasama, teknik, dan pemahaman strategi dari sekuat Garuda Muda nih Instruksi dari Coach Nova ini diterjemahkan dengan sangat baik Skuat Garuda Muda alias Timnas Indonesia Bisa U16 diajang ASEAN Cup U16 2024 kali ini nih Kalau kita tengok pertandingan lawan Vietnam tadi Dengan bisa bikin 5 gol kegawang Vietnam ini Menurut gue ini sangat-sangat luar biasa banget Dan biat pun tempat perebutan Eh perebutan tempat ketiga alias juara ketiga Tapi di segi pressure pasti ada Beban pasti ada Ditambah lagi Ke Indonesia U16 di partai semifinal Kalah dengan Australia dengan skor yang cukup lumayan 3-5 Banjir gol ada total 8 gol Dan satu keman kita kena kartu merah Ini secara mental, psikologi pasti ada sedikit kena nih Tapi gue sangat respect banget sama tim kepelatihan Tim Coach Nova dan cawan-cawan nih Karena bisa recovery Baik dari segi fisik, mental, maupun psikologi dari skuat Garuda Muda Ketika kalah lawan Australia dan lawan Vietnam tadi Kayak nggak kelihatan abis kalah di semifinal dengan cukup menyakitkan ya kan Bisa dibilang karena pemain kenang kartu merah 1 Dan sebenarnya kita bisa aja ngimbangin Seandainya kita 11-11 sepanjang 90 menit Tapi lawan Vietnam tadi Kita bener-bener tampil secara tim Ini secara overall yang gue lihat Ini bener-bener sangat mengerikan ya Dan artian ini progresnya ke depan Bener-bener mengerikan bagi lawan-lawan Indonesia nih Biarkan baru keombok umur Tapi kalau kita lihat ya ini Setiap pemain diturunan sama Coach Nova Ini di setiap pertandingannya Khususnya di pertandingan Vietnam tadi Ini bener-bener memiliki 100% Kemampuan alias totalitas di atas lapangan Nggak inferior terhadap lawan Dan bener-bener apa ya TD meternya ini bener-bener tinggi banget di pertandingan tadi Terbukti liatnya gol-gol yang diciptakan sama Anak-anak Aswan Coach Nova nih Skuat Garuda Muda Tadi gol-golnya bisa dibilang ini banyak gol-gol yang berkelas Dan ini gol-gol yang terakhir dari kerjasama tim yang sangat apik ya kan Ditambah lagi Pernama aliran bola dari keeper Belakang, tengah, dan ke depan Bisa bilang ini sangat-sangat terorganisir Sepanjang pertandingan Dan ditambah lagi Keeper tim nasi Indonesia Dava ini tampil sangat solid Di bawah Mr. Gawang Banyak banget Luang Vietnam bisa dimentahin sama Dava di pertandingan tadi Lini pertandingan juga gitu tuh Panji juga sukses menggalang lini pertandingan dengan sangat baik Untuk menahan ataupun meredam Selanggan Vietnam Lini tengah juga gitu Evan Radhan Kwoncawan juga tampil Sangat terima sepanjang pertandingan Bisa Bisa dibilang bisa meladeni permainan ofensif Dari Vietnam nih sejak lini tengah Lini serang jangan ditanya Kita ini Salah satu kunci pertandingan tadi menurut gue ya Adalah selain kita main Bisa main cepat Ditambah lagi kita bisa manfaatin ruang kosong Di lini pertandingan Vietnam Ketika Vietnam Pemainnya pada Banyakan pada naik Alias main ofensif Ketika kena kantor attack Itu main tim nasi Indonesia Sangat pinter Mencari ruang Dan pergerakan tanpa bolanya Di pertandingan tadi Bisa dibilang Kalau gue disuruh kasih nilai 1-10 Gue kasih 8,2 Iya liat aja Dua atau tiga gol terakhir tuh Dua gol terakhir Seenggak-enggaknya Liat aja tuh Pergerakan pemain tim nasi Indonesia Pergerakan tanpa bolanya Bisa dibilang ini Untuk ukuran U16 ya Ini saya dibilang ini luar biasa banget loh Kalau bisa konsisten kayak gini terus Gue sih optimis banget nih Squad tim nasi Indonesia Di kelompok umur Mulai dari 16, 17, 19, 20 Sampai dengan senior nanti Ini kalau emang Emang oke konsisten permainannya Ini bisa Tim nasi Indonesia ke depannya Bakalan cerah banget nih Masa depan Semua tim nasi Indonesia Untuk tampil di berbagai level Mulai dari ASEAN Cup Piala Asia Bahkan sampai kualifikasi Piala Dunia Nah gak tentu mungkin Kita nanti bisa tampil Piala Dunia Harapannya sih 226 ya Kalau ngeliat dengan squad Yang ada sekarang Selain squadnya juga Coach Nova ini Bisa dibilang Apa namanya Pemahaman praktik Yang ditular Yang diajan sama STY Ini bener-bener dibawa Sama Coach Nova Di tim nasi U16 Walaupun gak 100% Tapi seenggakannya Mindset Part of mind Ini udah Ada peningkatan pesat banget nih Terhadap Suatu pertandingan Entah itu pertandingan Yang pressernya gede Ataupun pertandingan Yang pressernya gak gede Apa itu high level High intense Ataupun yang biasa-biasa aja Dan tim nasi Indonesia Tadi bisa Apa namanya Bisa mengimbangi Intensitas serangan Dari para pemain Vietnam Ya bahasa di bilang Tadi Vietnam Kalau bahasa kerennya Kena mental Itu ya kan Udah Intens nyerang Indonesia Dan ya Dengan jadi goal Tapi ketika Kena counter attack Ini sering banget Malah Vietnam Kebobolan Dan Sekali lagi Selungguh tutup Kongret Selamat buat Coach Nova Dan tim kepelatihannya Dan squad Jaruda Muda Yang udah sukses Meraih juara ketiga Ya kan Yang punya komentar lain Ataupun pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Ya kan Yang udah subscribe channel gue Thank you banget Yang belum subscribe Silahkan subscribe Share juga boleh Like juga boleh Ketemu lagi bersama Gue Irwan Chan Di konten Putri Tapan berikutnya Salam Ola bola Sampai jumpa